Halo Sobat Badminton News, berikut Mimin mau menyampaikan hasil pertandingan semifinal lining Sri Lanka International Calenge 2024. Hasil pertandingan lengkap all-court. Salah dari Raksita Sri Santosh Ramraj, India, dengan skor 18-21 dan 18-21. 2. Isharani Baruah, India, menang atas Ruzana, Indonesia, dengan skor 21-12 dan 21-18. Ganda Putra 1. Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoshe Yaakob Rambitan, Indonesia, menang atas Kang Haising. Arontai, Malaysia, dengan skor 16-21, 21-15 dan 21-13. 2. Chayanip Joshi, Mayang Rana, India, kalah dari Gonting Brian Jeremi. M. Fazrik Mohamad Razif, Malaysia, dengan skor 19-21, 21-16 dan 7-21. Ganda Putri 1. Prinda Patanawari Tipan, Ataya Pavanon, Thailand, kalah dari Rutaparnapanda, Swetaparnapanda, India, dengan skor 19-21 dan 19-21. 2. Paula Lin Chowhoff, Lauren Lem, Amerika Serikat, kalah dari Pichamon Pacara Fisutsin, Nanapas Suklat, Thailand, dengan skor 19-21 dan 17-21. Ganda Campuran 1. Asnit Surya, Amruta Pramutesh, India, menang atas Senegaranya Mayang Rana dan Jiyarawat dengan skor 21-19 dan 21-19. 2. Newa Duang Mangkornloi, Atitaya Pavanon, Thailand, kalah dari rekan Senegaranya Puanath Horban Luekit, Chassine Korepap dengan skor 21-12, 12-21 dan 13-21. Berikut adalah jadwal final Sri Lanka International Chalenge 2024 yang dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat atau jam 11.30 waktu Indonesia Barat. 1. Raksita Sri Santosh Ramraj, India, akan menghadapi rekan Senegaranya Isyarani Baruah. 2. Puanath Horban Luekit, Chassine Korepap, Thailand, akan menghadapi Asnit Surya, Amruta Pramutesh, India. 3. Kartikei Gulsan Kumar, India, akan menghadapi rekan Senegaranya Ritvik Sanjevi Satish Kumar. 4. Pichamon Pacara Fisutsin, Nanapas Suklat, Thailand, akan menghadapi Ruta Parna Panda, Swetaparna Panda, India. 5. Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoshe Yaakob Rambitan, Indonesia, akan menghadapi Gonting Brian Jeremy, M. Fazrik Mohamad Razif, Malaysia. Itulah hasil semifinal dan jadwal final lining Sri Lanka International Calenge 2024. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Salam Badminton News. Terima kasih telah menonton.